Halo sobat YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi di video kali ini karena sudah banyak sekali yang request Bang bagaimana sih cara belajar mengedit foto menggunakan aplikasi Lightroom untuk para pemula ya memang sih dulu jikalau kita belajar menggunakan aplikasi Lightroom tentunya sangat ribet ya untuk para pemula begitu juga dengan saya dulu ya tapi sekarang Alhamdulillah ya lebih-lebih agak-agak lancar karena berkat usaha dan sering belajar ya guys Nah jikalau kalian suka mendesering mendownload preset preset Lightroom yang suka tersedia di YouTube atau di Google Nah itu namanya tidak ada karya hasil murni dari kalian ya jadi itu namanya menurut saya tidak ada usaha dari kalian nah kapan bisa belajar ngedit jikalau kalian selamanya harus mendownload preset dari edisi pembuat nah jadinya seperti itu guys Oke teman-teman sebelum kita meluncur ke tutorialnya saya harap teman-teman sudah menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar Oke langsung saja kita meluncur ke tutorialnya langkah pertama disini kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Lightroom lalu jikalau sudah kalian tambahkan satu foto tambahkan fotonya dengan cara kalian klik yang warna biru di bawah ini yang tanda galeri atau kalian bisa langsung mengambilnya dengan kamera karena disini saya sudah memasukkan satu fotonya Nah saya akan mengedit foto selebgram ini ya saya akan kembalikan dulu oke nah teman-teman disini biasanya teman-teman banyak yang kesulitan ya untuk tahap pertama pengeditan di paling atas ini teman-teman bisa perhatikan ada yang namanya selektif selektif ini bisa kalian gunakan jikalau kalian mendownload yang premium Nah untuk yang premium kalian bisa dapatkan saja di kolom deskripsi tapi kali ini untuk para pemula saya akan mengajarkan untuk tahap-tahap yang lebih mudah dulu ya Nah disini untuk tahap paling mudah disini kita masuk terlebih dahulu ke profile profile itu yang mana yang ini nah disini adalah sebagai apa namanya tambahan filter tambahan ya kalau kalian pilih yang ini misalkan artistic 02 nah disini ada pilihan kalian bisa atur ukurannya bisa kalian lebihkan ataupun dikurangkan ya seperti itu disini banyak sekali tinggal kalian pilih satu persatu jikalau kalian ingin menggunakan filter ini dulu lalu jikalau kalian tidak ingin bisa kalian back saja nah langkah selanjutnya disini ada pilihan like nah di menu like ini ada yang namanya exposure kontras highlight shadow white and black nah disini adalah tahap untuk bagian yang paling mudah sih menurut saya enggak terlalu susah-susah amat asalkan kalian bisa membedakan foto yang di luar ruangan dan foto di dalam ruangan tentu hasilnya berbeda tentu cara pengeditannya itu berbeda guys tidak sama namun tidak jauh-jauh juga sih nah jikalau kalian bisa memperhatikan dari foto ini adalah eh foto ini terang ya Nah untuk memang mengurangi keterangannya ataupun kecerahannya ini kalian bisa memainkan di bagian exposure exposure ini gunanya untuk menaikkan cahaya kecerahannya atau bisa kalian kurangin kecerahannya seperti itu nah misalkan disini kalian bisa naikin tergantung dari foto kalian jikalau foto gelap kalian naikin seperti ini jikalau terlalu terang kalian bisa kurangin seperti ini nah tapi berpatokan guys jangan terlalu berlebihan tangannya hati-hati ya mainnya karena foto ini terlalu terang kita bisa kurangin nah disini kita kurangi sekitaran gini aja kita back terlebih dahulu nah lalu untuk lebih mudahnya kalian tekan aja di bagian minus 123 nah biar lebih gampang gerakinnya ya jadi disini saya akan kurangin jadi min 30 saja nah kontras ini kegunaannya adalah untuk memberikan kepudaran dan ketajaman foto ya seperti ini nah jikalau kalian menaikkan kontrasnya maka fotonya akan tajam tapi jikalau kalian ingin kurangin maka fotonya akan pudar seperti itu akan bisa perhatikan ya Nah tapi karena foto ini saya ingin kurangin aja karena sudah cerah kita kurangi kontrasnya sekitaran 30 ya Nah ini akan memberikan efek pudar tapi dia tidak terlalu pudar jangan sampai berlebihan ya kontrasnya nah disini di bawahnya adalah ada highlight highlight ini adalah pengatur pencahayaannya kalian bisa lihat sendiri jikalau kita naikin highlight maka yang silau ini kalian bisa perhatikan di bagian wajah ini ya di bawah mata ada yang silau karena cahaya matahari nah jikalau kalian naikin maka silaunya akan semakin kelihatan nah jikalau kalian turunin maka silau yang ada di bagian bawah mata ini akan hilang nah seperti itu kegunaan highlight guys tapi disini karena cahayanya ataupun silau yang ada di bawah mata ini terlalu terang saya akan kurangin sekitaran nah kita naik kita perbesarin gini biar tidak terlalu susah untuk lihatnya saya akan kurangi sekitaran 20 lebih ya kurang lebih ya atau 25 nah jikalau masih kelihatan kita turunin lagi sekitaran 36 atau 4 atau 50 ya Nah seperti ini guys kalian bisa perhatikan silau yang ada di bagian bawah matanya ini sudah agak meredup nah seperti itu penggunaan highlight guys lalu untuk shadow ini agak berlawanan dengan kontras yang dimana jikalau shadow kita turunin maka ak fotonya akan lebih terlihat tajam Nah kalau kontras tadi kan jikalau kita naikin maka akan terlihat lebih tajam jikalau kita turunin maka akan terlihat lebih pudar nah ini berlawanan dengan shadow shadow jikalau kita naikin akan memberikan ke pudaran tapi pudarnya itu yang berdebu ya seperti ini kalian bisa perhatikan fokus ke foto nah karena disini saya ingin memberikan kepudaran sedikit ya tergantung dari foto kalian shadow saya akan naikin kurang lebih 30 nah kalian bisa atur lalu jikalau kalian ingin melihat perbedaan dari sebelum yang mengedit dan sesudah mengedit kalian tekan lama aja di fotonya menggunakan satu jari Hai nah seperti ini ini sebelum before dan ini afternya nah seperti itu guys nah di bagian white sini kalian bisa atur seperti ini ini hampir sama seperti highlight ya akan memberi pencahayaan tapi jikalau kalian bisa perhatikan disini lagi di bagian bola mat di bawah matanya nah ini akan memberikan kesilauan ya ataupun pencahayaan ini sama hampir sama seperti highlight guys baiknya ini kita kurangin saja agar pencahayaan di bagian matanya ini di bawah matanya akan berkurang nah seperti itu ya lalu di sini kita lihat di bagian black di bagian black sini hampir sama kayak kontras juga guys hampir sama kayak kontras tapi agak hitam dia jadinya biarkan di sini kalian turunin nah ini sampai sama kayak shadow ya maksudnya hampir sama kayak shadow dan kontras hampir bukan sama ya hampir sama gitu kalian bisa bedain nah disini bisa biasanya kalau fotonya seperti ini kalian turun aja black nya atau sekitar 40 ya nah kurang lebih seperti ini nah teman-teman kalian bisa lihat perbedaannya seperti ini ya sudah sangat agak berbeda lalu kalian atas kalian geser ke atas ada yang namanya kurva atau tulisannya kurve nah kurva ini kalian klik saja nah disini ada pilihan yang warna merah atau yang warna hijau atau yang warna biru sini yang putih-putih ini kegunaannya kita bisa menurunkan kegelapan ataupun menaikin kecerahannya seperti ini kalian klik aja di garis yang tengah ini ataupun dimana lalu kalian naikin seperti ini akan cerah ini sekalau mau dibilang sama seperti exposure ya nah seperti ini guys tapi menurut saya kalian turunin aja tergantung dari foto ya ingat tergantung dari foto jangan terlalu berpatokan dengan tutorial ini seakan disini saya akan turunin sedikit saja nah seperti ini nah di bagian bawah sini misalkan kalian ingin klik lagi kalian berikan satu titik kalian bisa mainkan seperti ini nah ini akan memberikan kepudaran seperti ataupun efek debu nah kalau kita turunin akan memberikan efek kontras tapi jikalau kalian ingin hilangin kalian klik aja dua kali nah seperti itu nah jikalau kalian melihat yang titik bawah ini titik bawah ini berguna jikalau kita naikin akan memberikan efek debu ya tapi di bagian pinggirnya jangan enggak tidak terlalu terang tidak terlalu gelap juga kita naikin sedikit aja nah seperti ini ya nah jikalau kita beginiin maka akan terlalu jelek seperti kontras ya sini saya akan naikin yang paling bawah dikit aja dan yang tengah kita tarik ke bawah nah beginilah penggunaannya guys kita tekan dulu Oke seperti ini hasilnya ya lalu disini kita down saja nah tapi jikalau kalian tidak ingin menggunakan kurva saya sini tidak akan tidak ingin menggunakan kurva ya kita tekan aja dua kali oke udah kembali seperti semula kita pilih down saja nah lalu disini kita masuk ke menu color nah di menu color ini kalian harus perlu mengatur temperatur tin vibrance dan saturasi dan temperatur ini jikalau kalian naikin akan memberi efek warna kuning kalian nah seperti ini kalian bisa lihat tapi jikalau kalian kurangin maka akan memberi warna biru terserah kalian ingin menggunakan warna yang mana untuk foto ataupun feed di Instagram kalian ya Nah misalkan disini kita lebih naikin aja agar lebih senang ke matahari ya gitu nah seperti ini nah tin ini gunanya hampir sama tapi ini memberikan yang tone ya ini jikalau kita naikin ini memberikan apa namanya bayangan bayangan warna ini teman-teman Hai nah jikalau kalian kurangin akan memberikan warna yang hijau jikalau kalian naikin akan memberikan bayangan warna pink nah seperti itu guys kita back saja kalian tekan tombol back yang ada di atas ini nah misalkan disini saya akan menggunakan bayangan yang warna pink sedikit oke sekitaran 10 kalian atur saja jangan terlalu berlebihan lalu untuk vibrance ini nah kalian ini adalah warna cahaya ya warna cahayanya nah disini jikalau kalian naikin maka akan memberikan warna yang sedikit kuning ataupun peachy jikalau kalian kurangin akan memberikan warna yang pudar begitu juga dengan wajah kalian maka wajah kalian akan pucat ya jikalau kalian turunin vibrance nah disini kalian naikin aja wajah sedikit aja ingat ya tergantung dari foto sekitaran 20 oke kurang lebih seperti ini lalu untuk saturasi ini hampir sama dengan vibrance juga ya tapi ini hampir kayak kontras kalian turunin akan memberikan efek yang pucat ke wajah kalian tapi jikalau kalian naikin akan memberikan warna yang tajam ya akan menajamkan warna saturasi ini ya seakan disini saya akan naikin saja sekitaran enam aja ya jangan terlalu berlebihan guys atau bisa kalian naikin tiga aja nah seperti ini lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu Mike nah disini ada banyak sekali warna ya guys banyak warna merah kuning hijau oleh sampai keping nah disedi setiap warna itu akan ada pilihan hiu saturasi lumayan untuk kita atur ya Nah kita menggunakan warna merah terlebih dahulu di warna merah ini untuk hiunya jikalau kalian naikin maka akan mengurangi warna merah yang ada di dalam foto kalian misalkan disini saya akan memperbesar kalian bisa melihat di bagian lipstick ini yang dimana sebelumnya lipsticknya berwarna merah tapi jikalau hiunya kita naikin nah lipsticknya akan berwarna orange ya seperti itu nah jikalau kalian kurangin maka lipsticknya akan tebel warnanya ya merahnya ini agak keras nah jikalau kita naikin saturasi juga nah jikalau hiu kalian kurangin dan saturasi kalian naikin maka warna merah itu akan semakin keras ya Nah misalkan disini kalau kita ingin menerangkan aja warnanya merahnya sedikit kalian naikin sekitaran 23 nah untuk saturasi kita naikin sekitaran 22 nah seperti ini jikalau kita melihat perbandingannya sangat mencolok jauh ya Nah untuk lumines ini akan memberikan yang gelap dan terang disini misalkan kalian ingin memberikan kekerasan yang warna merah kalau kalian ingin mengurangi kalian naikin aja ini akan memberikan kecerahan tapi disini gelapnya gelap yang tajam seperti itu guys tapi menurut saya tidak perlu kita gerakin ya untuk lumines ini namun kalian harus perhatikan juga dengan warna lipstick atau dengan warna merah yang ada di sekitaran foto kalian nah langkah selanjutnya di bagian orange nah di orange ini kalian harus perlu hati-hati untuk mengeditnya kenapa karena di warna orange ini sudah bersangkut paut dengan warna kulit kalian nah seperti ini contohnya jikalau hiunya kalian turunin maka wajah kalian akan menjadi warna merah jikalau kalian naikin maka akan terlalu kuning nah itu harus hati-hati menurut saya guys kalian harus berhati-hati menggunakan warna orange ini nah kembali lagi seperti yang saya katakan tadi kalian harus berpatokan dengan foto kalian jangan berpatokan dengan jangan harus kalian semua gerakin ya enggak seperti itu dan seperti itu jalan ceritanya guys lalu disini warna kuning nah warna kuning ini kalian bisa ngurangin dan untuk warna kuning yang ada di celana ini sepertinya ya di foto ini kalian bisa kurangin warnanya dengan cara kalian geser geser ke kurangin hiunya nah saturasi juga jikalau kalian ingin kurangin maka akan memberikan warna yang pudar seperti ini begitu juga dengan lumines nah maka akan seperti ini maka akan jelek hasilnya guys menurut saya warna kuning ini kalian harus hati-hati mengendalikannya tergantung dari warna yang ada dalam foto kalian ya akan saya akan back terlebih dahulu nah untuk warna kuning disini tidak perlu saya atur lalu langkah selanjutnya kita masuk ke warna hijau warna hijau ini nah kalian bisa lihat di bawah dibelakangnya ini ada banyak warna hijau dan di kursinya jikalau kalian ingin naikin kalian naikin tapi akan semakin cerah warna hijaunya tapi menurut saya jikalau kalian menaikin warna hijaunya tapi sesuai selera kalian ya tapi sesuai foto kekinian guys jikalau kalian menggunakan warna hijau yang terlalu terang itu namanya alai guys alai nah disitu jikalau kalian perhatikan foto para selebgram tidak menggunakan warna hijau yang cerah maka mereka mengurangi warna hijaunya seperti ini atau enggak setengah seperti ini tapi lebih bagus kita kurangin seperti ini ya guys lalu untuk saturasi kalian bisa kurangi seperti ini atau kalian naikin nah seperti ini untuk para selebgram ya tapi kebanyakan saya melihat dari foto mereka sampai sekitar 30 aja ya Nah tidak seperti tidak terlalu pudar juga kalian bisa perhatikan dengan warna yang ada di belakang tapi jikalau kalian ingin kurangi lagi saturasi kalian kurangin sekitaran 70-an aja ya nah seperti itu nah untuk lumines ini kali ini akan memberikan kecerahan ya dan cerah dan tajamnya tajam bagian warnanya ya seperti intinya semua lumines di bagian warna merah orange kuning sampai keping ini sama semua penggunaannya akan memberikan ketajaman pada warna yang kalian pilih tersebut nah seperti itu misalkan disini saya akan memberikan 0 saja nah seperti ini ya guys lalu misalkan disini saya akan naikin aja mungkin atau kurangi seperti ini nah teman-teman jikalau kalian sudah mengurangi seperti ini untuk yang warna hijau kalian bisa masuk kembali ke warna kuning ya Nah kuning ini kalian kurangin Hai nah seperti ini akan memberikan warna yang abu-abu ataupun gelap di bagian warna hijau di belakang jikalau kalian turunin yang warna kuning seperti ini dan warna hijau seperti ini juga maka yang warna hijau di belakang ini ataupun di bagian daunan akan berubah menjadi gelap atau abu-abu seperti itu guys nah kalian bisa perhatikan warna kuning samakan dengan hijau maka akan menghasilkan daun yang seperti ini begitu dia guys lalu disini kita masuk ke warna aqua di warna aqua ini kalian bisa atur ya tapi disini tidak ada warna aqua ya jikalau intinya sama ya jikalau kalian kurangin kalian bisa melihat kurang warnanya kalau kalian naikin bisa kalian lihat tajam warnanya ini saya akan naikin aja misalnya sekitar yang 35 ya oke nah disini langsung kita masuk ke warna biru intinya kalian gerakin sesuai warna yang ada di foto kalian tapi akan berpengaruh juga sedikit di bagian kulit kalian kalian bisa atur saja ya intinya tetap sama penggunaannya guys nah kurang lebih seperti itu untuk tahap pewarnaan lalu disini kita pilih down saja nah langkah selanjutnya di bagian bawahnya ada yang namanya klar efek nah di efek ini ada yang namanya clarity DH finish dan yang paling atas yang ada yang namanya split tone split tone ini gunanya nanti aja ya kita atur dulu di bagian clarity nah teman-teman jikalau kalian naikin clarity nya maka filter ataupun pengaturan yang di menu like ini yang kalian atur tadi maka akan hilang guys karena ditutupi oleh kelari tadi kita masuk lagi ke clarity nah disini biasanya kita atur saja sekitaran tergantung dari foto ya misalkan jikalau kita sudah mengedit seperti ini kita naikin aja sekitar 16 nah disini biar lebih terlihat jelas kurang lebih seperti ini nah untuk di sini nih kita naikin misalkan ini kalian atur ya kalian bisa perhatikan nah jikalau kalian naikin maka akan memberikan ke kejelasan foto tapi agak gelap dia tapi di sini aku kalau kita kurangin akan memberikan kepudaran ya tapi berwarna putih nah seperti itu guys nah misalkan disini kita akan gunakan warna putih atau warna putih atau warna hitam aja ya sekitaran 30 atau 31 kalian atur saja nah di bagian midpoint ini misalkan kita naikin lagi vignette nya nah di bagian midpoint ini jikalau kalian kurangin maka akan menambahkan vignette nya guys tapi bulat ya seperti ini maka poin di tengahnya itu akan tetap bulat bercahaya ya seperti itu jikalau kalian menggunakan feather ini akan memberikan sedikit tajam untuk vignette nya nah seperti ini jikalau kalian kurangin maka akan hitam seperti tetep telur ini ya kalau kalian naikin maka akan memberikan kepudaran sedikit ke vignette nya nah seperti ini Nah untuk Ronde sini untuk memberikan apa namanya bentuk ya bentuk di vignette nya guys nah jikalau kalian naikin maka akan bulat seperti tadi jikalau kalian kurangin maka akan hilang semua ya akan akan memberikan sedikit aja bagi apa namanya pinyetnya ini lalu untuk highlight ya di sini kita naikin dulu rondesnya lalu untuk highlight seperti ini kalian bisa atur sama seperti highlight nya ini untuk bagian clarity nya semua ya Nah kurang lebih seperti itu kita back aja semua dulu nah disini ada pilihan split tone split tone ini kalian bisa mengatur pewarnaan ya color nya jikalau kalian ingin menggunakan ini silakan sini jikalau kalian arahin ke atas kalian bisa melihat berubah warnanya ya Nah tapi kalian harus perhatikan dengan foto kalian juga jikalau foto kalian seperti ini maka kalian arahkan ke warna yang sesuai misalkan disini kita arahkan ke sini lebih hati-hati penggunaan ini guys jangan terlalu berlebihan sesuaikan dengan warna kulit kalian juga kurang lebih kita atur hiunya 246 atau saturasi 36 nah seperti ini hasilnya guys Nah untuk bagian shadow jikalau kalian gerakin akan memberikan warna yang lebih membantu ya membantu highlightnya tapi jikalau kalian tidak ingin menggerakin silakan jikalau kalian ingin gerakin juga silakan ya kan disini saya akan gunakan sekitaran ya ini saja kalau kita pilih don Oke kalian bisa lihat sendiri gini hasilnya ya Nah seperti ini lalu disini ada menu pertajam pertajam ini akan menajamkan foto kalian nah disini misalkan saya gunakan sekitaran 4 atau 6 lalu untuk radius ini tidak perlu kita gunakan yang tidak penting ya dan detail juga tidak penting nah disini kalau noise reduction ini akan memberikan warnanya yang sedikit cerah dan agak pudar biji kalau kalian naikin memberikan akan kecerahan sedikit nah seperti itu guys tapi menurut saya tidak perlu saya gerakin biasanya yang kita harus gerakin ini color noise reduction ini akan menyeimbangkan warnanya penyeimbang warna tapi menurut saya jangan terlalu naikin secara berlebihan cukup kita naikin sekitaran 10 nah jadi warna yang berlebihan di foto kalian akan dikurangi guys kurang lebih seperti itu nah detail ini akan melebih detailkan foto kalian agar lebih jelas disini kita naikin sekitaran 70 ya karena fotonya sudah jelas dan untuk smooth akan menghaluskan foto kalian kita samakan dengan detail agar lebih menghasilkan foto foto yang bagus Oke kurang lebih seperti ini di kalau kalian ingin belajar guys nah kurang lebih seperti ini kalau kalian ingin naikin lagi syar pening silakan kalian atur ya menurut saya sangat mudah dan gampang ya tapi memang kalau lagi awal-awal gitu pasti agak susah memang sih ya Nah jadi seperti itu dan kalian kalian bisa lihat sendiri disini ya kalian bisa lihat sendiri disini warna celananya ya warna celananya jelek seperti ini karena efek dari warna yang saya pudarin di belakang tadi Bagaimana cara mengubahnya kita masuk lagi ke menu color yang gambar temperatur ini nah kalian ingat dulu ataupun kalian lihat lihat kembali dulu warna celana yang digunakan nah ini adalah warna kuning ya lalu kita masuk ke mic kita cari yang warna kuning sini kita kurangi saturasi nah seperti ini guys kita kurangi sampai benar-benar hilang yang bagian abu-abu ini di celananya karena masih kita kurangi ya Oke kurang lebih sekitaran 46 nah kalian bisa lihat sendiri jadi seperti ini jadi jikalau foto kalian terlalu kuda ataupun kulitnya terlalu berlebihan kalian bisa atur sesuai warna yang berlebihan kalian atur itu tadi ya Nah jadinya kurang lebih seperti itu sih lalu disini kita jikalau kalian ingin save hasil yang kalian simpan ini agar lah jikalau kalian suatu saat ingin menggunakan lagi filter ini kita klik aja titik tiga yang ada di sini lalu disini kalian pilih koper ini kred kred preset lalu disini kalian simpan sesuai nama preset ingin kalian gunakan misalkan disini coba-coba ya coba-coba seperti ini selesai Oke kita centang nah lalu misalkan disini kita akan kembalikan ke tahap awal tadi ya sebelum pengeditan all Oke lalu kita back lalu kita masuk lagi ke fotonya ini adalah sebelum pengeditan tadi ya lalu jikalau kalian ingin menggunakan preset ataupun filter yang sudah kalian edit tadi kalian masuk ke menu preset yang ada bulat dua ini nah kalian cari filter yang sudah kalian berikan nama tadi ini ini ada coba-coba ya sini nah kurang lebih seperti ini lalu kita centang ini adalah filter yang sudah kalian edit tadi ya Nah jadinya seperti itu sangat mudah dan gampang ya guys lalu disini misalkan saya akan kembalikan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya disini saya akan memberikan penjelasan lagi ke menu temperatur yang agak susah ya seperti tadi kita masuk ke menu color maksudnya lalu kita masuk ke menu mix Nah seperti yang saya jelaskan tadi jikalau kalian perhatikan di bagian belakang ini ada warna hijau jikalau kalian ingin mengubahnya menjadi warna kuning itu sangat mudah kalian tinggal kurangi saja warna hijaunya Hai nah seperti ini lalu kita naikin saturasi nah seperti ini jikalau kalian ingin mengubahnya menjadi warna kuning lalu kita masuk ke warna kuning kalian naikin atau kalian naikin ya untuk yunya untuk saturasi kalian naikin juga nah kalian bisa sendiri akan cerah seperti ini tergantung dari warna yang ada di background atau di sekitaran foto kalian guys nah jadi seperti itu tapi karena menurut saya warna kuning itu jikalau kalian gunakan untuk edit foto yang terlalu terang itu maka namanya alay guys maka yang lebih bagus itu kalian kurangin untuk saturasi nah kalau kurangi seperti ini minimal seperti ini ya lalu kita masuk lagi ke warna hijau kalian atur lagi di sini atur sampai warnanya seperti ini tapi terserah kalian ingin menggunakan warna yang bagaimana nah kurang lebih seperti ini nah jadi kurang lebih seperti itu ndak terlalu susah ndak gampang juga intinya kalian harus atur warna-warna yang ada di foto kalian ya seperti itu tadi yang saya jelaskan tadi jikalau kalian menggunakan warna orang sini nah warna orang sini hati-hati karena akan mengubah warna kulit kalian misalkan warna kulit kalian terlalu pucat maka hionya kalian kurangin nah kurang lebih segini ya kalian bisa perbesar kalian bisa lihat perbedaannya jikalau kita naikin maka akan cerah seperti ini ya akan menghijau jikalau kita kurangi sekitaran seperti ini maka akan memberikan warna yang lebih bagus ke kulitnya nah untuk saturasi ini kalian harus hati-hati untuk kurut kalian mainkan jikalau kalian kurangi maka akan memberikan warna yang pucat kayak hantu gitu ya kita naikin aja sedikit aja sekitar 10 nah gini untuk memainkan warna orangnya guys seperti itu nah mungkin disitu sudah ada yang mengerti ya atau jikalau ada belum mengerti silahkan kalian tanyakan saja di kolom komentar ya nah kurang lebih seperti itu guys mungkin itu saja tutorial dari saya sampai jumpa untuk video kedepannya ya tapi sebelum kita menutup perjumpaan kali ini saya minta teman-teman sudah menekan tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis tidak berbayar dan agar lebih mudah kalian mendapatkan notifikasi terbaru jikalau channel Jason Zain mana update video terbaru ya oke thank you for watching see you next time and goodbye